cara mengatasi lupa email saat reset ulang smartphone ya jadi misalkan kalian tidak sengaja ya mereset HP kalian ya mereset HP kalian dan tiba-tiba kalian lupa sama email kalian nah bagaimana untuk cara mengetahui ya dan untuk cara melihat email kita itu bagaimana nah saya lupa saya tidak mencatat email saya di buku bahkan di HP lainnya tenang saja akan saya kasih tahu caranya untuk cara mengetahui atau cara mengatasi lupa email saat HP kalian kalian reset ulang atau bahkan tidak sengaja kalian reset ya Oke kita langsung langsung ke tutorialnya saja ya untuk langkah yang pertama kalian bisa persiapkan untuk browser ya browser Google Chrome untuk di setiap HP pasti ada untuk browser Google Chrome ya pasti ada ya Nah kita lanjut lagi tung setelah itu kita klik untuk Google Chrome nya Nah kalian ketikkan saja di Google Chrome yang namanya finur email oke kita klik salin dulu kita tempel di sini finur email maaf kalau bacaan saya salah karena saya tidak bisa ya untuk menerjemahkan yang bisa saya baca adalah finur email oke kita klik di sini kalian akan dibawa ke sini ya teman-teman ya untuk sahabat-sahabatku ya yang perlu kalian lakukan untuk sahabatku yaitu klik saja yang paling atas setelah kalian klik yang paling atas kalian bisa masukkan nomor HP kalian ya kita buat ke bahasa Indonesia dulu ya dibawah ada tulisan Inggris atau Indonesia saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu ya biar teman-teman paham tetapi kalau teman-teman ku mungkin yang ingin bahasa Inggris silahkan ya tidak usah diterjemahkan ya Nah setelah seperti ini kan ada tulisan temukan surat Anda atau masukkan nomor telepon atau email pemulihan Anda ya Jadi apakah anda ingat sebelumnya pernah kalian mencantumkan email pemulihan email pemulihan di email kalian yang lupa ya ingat-ingat dulu kalau kalian tidak pernah memasukkan email pemulihan yang perlu kalian lakukan kalian harus memasukkan nomor HP kalian yang pernah kalian daftarkan di email kalian Masa lupa nomor HP sendiri ya jangan HP nomor HP mantan loh ya kalau nomor HP sendiri harus hafal ya Coba kalian ketikan saja nomor HP yang kalian ingat-ingat ya ada berapa nomor kalian diketikan saja disini semua ya mungkin barangkali ada salah satu nomor kalian yang pernah misalkan kalian daftarkan di email kalian contoh seperti ini kalau tidak bisa ya kita coba lagi ya namanya juga usaha misalkan nomor HP saya yang ini ya terus setelah kalian mencoba nomor telepon kalian kalian klik saja untuk berikutnya dan cek siapa namamu masukkan nama di akun Google anda bebas Oke tidak saya bebasin ini kalian juga ingat-ingat ya nama kalian apa di akun email kalian Oke jangan sambil lupa ya saya akan coba kita klik berikutnya tidak ada akun Google dan info yang anda berikan contoh seperti ini jadi salah Oke kita coba lagi kita coba dengan nomor telepon saya yang lain terus kita klik untuk berikutnya masukkan nomor telepon kita coba ke nama email nama emailmu itu itu apa ya ada ya tulisan nama maksudnya bukan emailnya tulisan namanya ya Jangan namamu bejo tulis aja bejo besoknya gitu ya Hai terus kita klik berikutnya kita coba nah ini ada ya kita klik untuk mengirim kita tunggu ya dia akan mengirimkan kode sahabat melalui SMS Oke jadi kita tunggu saja untuk biar Google mengirim kode melalui SMSnya ya nanti setelah kode tersebut terkirim silahkan masukkan di sini kodenya ini belum terkirim ya mungkin agak lambat ini saya cek dulu belum ada yang masuk ya sahabat ini lagi lemot ini pulsa saya juga bisa terkadang kalau ini kendala ya ininya terkendala terkadang pulsanya habis sahabat tetapi kalau mengirim kode seperti ini kalau kita tidak punya pulsa itu tidak akan bisa masuk untuk kode verifikasinya ya ini pulsa saya memang lagi habis ya ya lagi habis jadi saya tidak bisa memasukkan kodenya ya jadi seperti ini sahabat gambarannya setelah kalian memasukkan kode seperti ini yang dikirim oleh Google ke SMS kalian masukkan saja terus kalian klik saja berikutnya nanti otomatis email kalian akan terlihat ya ya Maaf saya tidak bisa mempraktekkan atau mengasih contoh karena saat saya membuat konten ini saya lupa untuk mengisi pulsa jadi untuk kode verifikasi dari pihak Google itu tidak bisa masuk ke SMS saya karena pulsa saya nul ya nul rupiah ya Jadi kalian cuma memasukkan kode yang dikirim oleh pihak Google silahkan masukkan saja terus kalian klik saja berikutnya otomatis email kalian akan terlihat disitu Oke jadi saja untuk sahabatku cukup sekian dan terima kasih